Hai loh bawa apa ini tabung gas eh labung biaya sampai kabarnya sehat ini panen gini sendiri apa gimana waduh nah ini jalanan licin dong mau dibawa depan siapa itu oke guys karena sudah sore saya mau pulang dulu ini pulang rumah mandi Oh dan ternyata waletnya ada yang yang terbang-terbang sana itu sahabat itu rumahku sana loh Cepet kayak orang Jawa Masya Allah Oke sampai korak nana kabar kabar ini temenan apa Uduh iya demi anak istri kan Allah aku harus sehat saya lakukan apa saja ini Alhamdulillah ya Allah lakui berarti Kang jawang ceritanya Astagfirullah kemarin kan Oh gitu ya ya tapi mampir di ini di Nasteran loh kenapa mampir di sana ya kan minta surat pengantar katanya disini sudah keluar sertifikatnya jadi saya langsung ke sana Oh enggak ceritanya ini bagaimana ini kok bisa jalan kaki dari sana itu kan tadi temen ngantar ini sampai kilang aspalan Oh pabrik aspal ini agak sungkan jalannya soalnya begitu ya habis hujan masalah ya yolah melbu tadi kok aku cepet siapa aku buatin sampai dari Jawa sendirian atau bagaimana ini itu tujuannya hanya mengambil itu aja memang ya inilah yang saya harapkan selama tujuh tahun kan cuma itu makanya saya rela lakukan apa saja kan Oh seperti itu enggak ceritanya sampai disini di Tanjung Selor ini hari apa kemarin ini hari apa nih kalau nggak salah Selasa ke Rabu sekarang berarti saya datangnya hari Minggu umming hari Senin saya ngambil sertifikat kan gitu langsung-langsung ambil sertifikat terus sekarang sudah diambil sudah diambil tadi teman-teman sertifikatnya di rumah sana yuk 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 ya Allah kotor kakinya eh enggak apa-apa silahkan masuk aja ternyata ada teman datang ini guys Allah huwakbar teman lama teman lama kembali Oke lah masuk aja Mas tuh untung ada di cuci kaki aku tadi dari rumahnya Pak Agus hari ini sudah sore kan aku langsung pikiranku mau apa pulang dulu mandi kan Hai siapa itu terus gimana kabarnya keluarga di sana Mas di Jawa Alhamdulillah sehat semua Mas sehat ya ya berarti ada berapa bulan ya saat-saat di Jawa Mas ya ya berapa bulan ya lupa yuk Oh itu Pak Sarona keluar bawa-bawa anu itu teman-teman enggak sayur dia tuh sama temannya di belakang itu mampir set lah waduh bentar ya Mas Mas Eko Mas Eko dulu ada teman saya itu itu jalannya licin sampai mau keluar Mas loh bawa apa ini tabung gas eh labu biaya sampai kabarnya sehat Alhamdulillah sehat ini panen benih sendiri apa gimana waduh nah ini jalanan licin dong mau dibawa enggak apa-apa masih bisa nih kan panas sudah tadi emang hujan depan siapa itu ini panen berapa biji Mas ini tadi 93 kilo semuanya Oh kiloan ya Oh sama ini ini semua ini ini labu juga ini bijian tapi ini kalau anu ya sekitar ada 30 kok beda Mas ini panjang-panjang Mas ini labu putih sekarang di sini nanti Oh nggak boleh kalau situ ya ini sekarang sekarang berapa per kilonya Mas yang ini sekarang ambil 2000-2000 terus jualnya Oh seperti itu ya jadi beda bakul beda beda harga ya iyalah tapi tetap semangat ya silahkan Mas kalau mau ke jalan kali nanti Oh masih ada di sana berarti sampai jam berapa nanti ini keren woi tetap semangat Mas semangat nah itu ada teman-teman juga yang mau keluar membawa apa namanya teman-teman Hai itu datang lagi di sana tuh itu ada satu lagi tuh itu tutup kayaknya siapa ini Pak Pardi ini ada teman datang dari Jawa malah dianggurkan saya memburu orang sana dulu itu ceritanya seperti apa Mas kau bisa ya sampai jalan dari sana itu tadi diantar teman ya di Anu Hai sampai pabrik aspal gitu ya pabrik aspal tapi teman mau nganterin sampai sini ya sayangnya sungkan soalnya kan jalannya licin enggak enak ya menggunakan di obatnya sungguh sini gitu ya terus jalan kaki dari situ tadi dari pabrik aspal jam berapa di situ dan berapa sekitar eh jam tiga kemarin-kemarin sampai nginep dimana Mas di rumah teman juga akan orangnya ada yang kerja di Tanjung Oh begitu ya malah tadi sambil suratnya sudah ada Hai Oh itu sekarang sudah resmi ya Mas udah tenang ya setahun yang ditunggu-tunggu kan cuma ini tujuan saya itu apa ya Maksudnya ingin membuat bangga kedua orang tua Oh gitu ya saya kan kurang mampu ya yang pertama itu yang kedua untuk tabungan anak istri saya terus ngomong-ngomong ikut transmigrasi itu motivasinya itu apa Mas dulunya Mas ya cita-citanya kayak gitu cita-citanya seperti itulah ingin mempunyai mempunyai tabungan mempunyai tanah jadi saya itu tidak mau merepotkan kedua orang tua gitu aja cuma ingin membuat orang tua bangga gitu saja bangga bahwa anaknya bisa usaha-usaha sendiri itu walaupun lewat dengan cara bertransigasi inilah hasilnya untuk teman-teman yang mau ikut transmigrasi silahkan kan soalnya transmigrasi itu tidak ilegal dari desa saja itu keluar sudah minta izin kekeluaran dulu ke Kecamatan dulu kekuatan sampai provinsi kan seperti itu keren keren jadi itu enggak ilegal kalau transmigrasi itu saya anaknya orang terang master terang Oh seperti itu Mas ya Alhamdulillah ya intinya karena kalau orang transmigrasi dari awal itu kan enggak ada yang manis ya namanya transmigrasi harus baik-baik dulu kan seperti itu penuh perjuangan ya penuh perjuangan sekali ya ya Alhamdulillah hasilnya sepertinya ya mantap tapi ngomong-ngomong ini masa enggak dibikinkan kopi apa segala ini enggak bagaimana nih saya punyanya cuman kayak gini Mas nanti kita sebentar bikin ya ngomong-ngomong mas maaf merupakan nggak papa aku nggak nyangka loh tadi lo kok bisa aku pikir aku bingung sempat bingung waktu sama di sana loh siapa itu kan agak kejauhan kan kayak aku apa kenal kayak gitu tapi siapa bahwa itu berdekat eh ternyata Mas Eko iyalah tapi ya bersyukur ya Mas masih bisa bertemu dengan teman-teman yang terima kasih untuk apa petugas dinastran yang ada di Kabupaten Gerobokan yang sudah menempatkan disini disini pun orangnya baik-baik semua ya dan terima kasih buat apa dinastras migrasi Kabupaten Bulungan yang sudah menerima menerima saya disini diterima dengan baik dirayani dengan baik gitu Mas ya ya saya senang disini terus kata-kata hari ini apa Mas ini sebentar lagi videonya akan saya tutup dulu karena sudah banyak menit kata-katanya Mas ya seperti itulah berakhir-akhir dahulu berenang-erenang katapian sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Oh begitu ya keren-keren-keren ya jadi itulah teman-teman ini karena eh sahabat saya ini sahabat lama datang ke sini saya mau apa kita mau ngobrol-ngobrol sambil bikin kopi dulu atas itulah eh bah 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 bah